assalamualaikum Hai semuanya kembali lagi ya di channel YouTube sederhana dan apa adanya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini Oke seperti biasa teman-teman saya mau ceritakan lagi kegiatan saya hari ini ini kegiatan saya di pagi hari ya teman-teman diawali dengan nyuci pakaian terus ini langsung aja dijemur sebenarnya ini tuh udah setengah sembilanan pagi ya temen-temen udah agak siang saya baru mulai nyuci dan jemur pakaian enggak tahu kenapa tiba-tiba magir aja gitu mau ngapa-ngapain kalau pagi-pagi langsung pegang HP itu biasanya udah magir gitu mau beraktivitas nah ini tuh mataharinya udah cerah ya terus ini untuk boneka yang kemarin saya cuci itu enggak kering jadi ini saya jemur lagi untuk cucian saya setiap harinya sedikit ya karena saya nyuci setiap hari nah ini tadi juga saya ada nyuci keset kaki ini saya jemurnya disini aja nggak tahu kenapa ya kalau sekarang itu ada air di rumah bahannya saya itu pengen nyuci apa aja gitu kemarin itu udah nyuci boneka terus hari ini nyuci keset kaki dan kemarinnya juga saya nyuci lap ya beberapa hari yang lalu juga saya udah nyuci selimut cuma waktu itu saya nggak bikin videonya ya pokoknya bawaannya yang kotor-kotor itu pengen dicuci gitu ya temen-temen Oke ini lanjut saya mau jemur bantal jadikan kemarin itu saya ganti spray tapi pantalnya ini enggak saya jemur nah baru hari ini mau saya jemur kebetulan cuaca hari ini sangat cerah ya akhir-akhir ini tuh disini udah jarang hujan oke lanjut karena tadi saya udah jemur bantal-bantal disini tuh saya mau lanjut buat beres-beres di kamar ya sebelumnya disini tidak lupa saya nyalain lampu dulu terus tripodnya juga saya nyalain biar lebih terang gitu ya Nah ini untuk ayunan si adek mau saya cuci ya temen-temen mau saya lepas dulu nanti mau diganti sama sarung yang udah dicuci ya soalnya ini tuh udah lama belum dicuci sering lupa gitu buat ngelepasnya nah karena hari ini saya ingat jadinya ini mau langsung aja saya ganti si adek udah tiga tahun tapi nggak mau ya lepas dari ayunan padahal kakaknya dulu waktu baru umur dua tahun pas lepas asih lepas juga di ayunan si adek itu misalkan tidur malam suka kebangun ya temen-temen jadi harus langsung diayun gitu biasanya dia kalau kebangun malam itu nyari ayunan jadi kadang kalau pergi ke rumah orang yang nggak ada ayunan dia itu sering nangis gitu loh teman-teman mau nyari ayunan oke disini tidak lupa ya teman-teman kalau lagi beres-beres di kamar harus nyalain kipas karena biasanya disini tuh kalau pagi atau menjelang siang kayak gini benar-benar panas banget panasnya itu sampai sore dan malam juga kadang panas ya kalau nggak hujan jadi biasanya kami itu sering pasang kipas ya meskipun malam soalnya juga anak-anak udah kebiasaan pasang kipas kadang kalau udah tengah malam kipasnya kan saya matiin terus kalau si adek kebangun itu dia nangis minta dinyalain kipas gitu soalnya benar-benar kepanasan kali ya biasanya kan rumah gerseng kayak gini itu emang yang hawanya itu panas ya terus bagian atasnya juga dipelapon sama plastik gitu jadi benar-benar ketutup anginnya Oke disini tidak lupa ya sama usaha-usaha teman-teman dulu nih yang ada di rumah Hai ya teman-teman semua apa kabar semoga selalu dalam keadaan sehat ya semoga selalu dimudahkan urusannya dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kebahagiaan dimanapun teman-teman berada amin amin ya robal alamin terima kasih ya karena teman-teman selalu mendukung channel ini terima kasih juga buat teman-teman yang selalu komen positif di setiap video-video saya tanpa dukungan teman-teman semua channel saya tidak bisa sampai di titik ini Masya Allah terima kasih banyak saya nggak bisa semoga membalas kebaikan teman-teman semua semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman semua Amin jangan salvok ya sama kantong kresek yang kuning itu itu tuh tempat buat naruh HP kalau lagi dicari kayak gitu loh soalnya saya enggak punya semacam rak gitu buat digantung disitu jadinya saya pakai kantong kresek aja Oh ya teman-teman lagi pada ngapain aja nih di saat lagi nontonin video saya udah pada beres-beres belum dan udah masak juga belum teman-teman saya harap teman-teman enggak pesannya dengan video-video yang saya share dengan kegiatan saya yang itu itu aja setiap harinya Oke disini tuh saya lanjut ya mau sapu-sapu disini juga terus nanti saya juga mau rapihin pakaian yang saya lipat semalam untuk bagian rak ini mau saya geser ya mau saya sapu di bagian belakangnya terus ini juga mau saya bersihin raknya soalnya udah banyak debu ya saya sapu-sapu aja kayak gini karena saya nggak punya kemoceng ya teman-teman belum kebeli soalnya juga di pasar kayaknya saya nggak pernah lihat enggak tahu ya mau nyari dimana dan mohon maaf ya teman-teman di saat lagi dubbing ini kalau berisik soalnya saya itu lagi pasang kipas angin ya lagi tidurin si adek di kamar jadi panas ya teman-teman harus pakai kipas soalnya tadi itu saya tinggal keluar terus dia nangis lagi pengen di ayunin terus gitu loh teman-teman oke disini tuh saya minta tolong si adek ya buat buangin sampah kayak tong sampah kayak kardus saya yang ada di dapur biasanya anak-anak kayak gini tuh masih rajin-rajinnya ya teman-teman kalau disuruh tapi kalau udah agak gedean pasti udah nggak mau lagi minta maikin aja ya teman-teman dia itu lagi lagi joket-joket ya lagi senang nah ini untuk mainannya juga saya geser ya terus nanti untuk raksa patunya juga mau saya geser soalnya udah lama ya nggak saya sapu bagian belakangnya enak enak Terima kasih telah menonton Oke lanjut sudah selesai sapu-sapu Disini saya mau langsung aja ya Buat rapihin pakaian ini ke lemari Ini saya bawa dulu ke kamar Nah untuk pakaian yang ini pakaian saya sama pak suami ya teman-teman tempatnya di lemari ini Saya videoinnya dari samping kayak gini ya teman-teman Karena kalau dari depan itu gak bisa Lagian juga lemari saya ini berantakan Apalagi bajunya pak suami meskipun udah dirapihin Pasti besoknya itu udah berantakan lagi Siapa nih suaminya yang sama kayak suami saya Gak bisa rapih gitu kalau ngambil bajunya Padahal udah sering juga saya bilangin Tapi tetap aja sama Sebenarnya isi lemari ini udah penuh banget ya teman-teman Cuma saya paksain aja Soalnya udah gak ada tempat lain lagi Nah ini untuk spraynya saya taruh di lemari sini ya Ini juga lemarinya sebenarnya penuh banget Cuma ya memang gak ada tempat lain buat naruh Ini untuk bagian atasnya ada bajunya kakak Cindy ya Terus sama jilbab-jilbabnya juga Ini tuh baju rumah sama baju sekolah saya campur aja ya Karena gak ada tempat lain lagi buat naruh Doain ya teman-teman Semoga nanti ada rejakinya Buat beli lemari lagi Nah di bagian sini juga saya taruh jilbab-jilbab saya ya teman-teman Pokoknya semuanya ini udah berdesakan gitu ya teman-teman Bagian belakang dan bagian depannya itu penuh Nah ini lanjut bajunya si adek Saya taruh di rak-rak ini aja Oke teman-teman jadi sekian dulu ya untuk video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini untuk karpetnya saya lipat kayak gini ya Biar gak keinjak dan nantinya kotor Terus ini saya matiin kipas dan juga lampunya Oke terima kasih sudah menonton